Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai berita terbaru dari Persib Bandung Eits, kalau mau foto, jangan lupa subscribe channel ini Karena channel ini bakal update informasi menarik seputar Persib Bandung setiap harinya Oke, langsung aja kita bahas bos Hasil imbang yang dituai squad Robert Albert saat umum Bandung ditahan imbang satu sama PC Makassar Memantik ofisial Persib Bandung mengeluarkan pernyataan sikap resmi Hal ini terkait dengan performa yang tunjukkan Persib Bandung Setelah untuk keempat kalinya menuai laga imbang di kompetisi Liga 1 2021 bos Persib Bandung harus berbesar hati setelah menuai hasil imbang lawan PC Makassar dengan skor akhir satu sama Tim busutan Robert Albert di seri pertama Liga 1 Telah menuntaskan dua kali kemenangan dan empat kali hasil imbang Dan menempati urutan keempat kelas main Liga 1 2021 sementara Hasil yang tidak memuaskan tersebut direspon dengan kecewaan Boboto Yang melayangkan kritik dan kecaman kepada ofisial tim Persib Bandung bos Hal tersebut membuat Persib Bandung berjanji Akan mengevaluasi seri pertama ini Untuk pertandingan demi pertandingan di seri kedua nanti Namun jika penampilan Persib Bandung tidak kunjung membaik Maka besar kemungkinan menjemang klub maung Bandung akan mengambil langkah tegas Dan yang terburuknya adalah pelatih Persib Bandung yaitu Robert René Albert bakal dipecat bos Performa Wanderlewis tampak tersesuaikan ekspektasi Seselain belum mampu menyumbang gol untuk Persib Kontribusi penyerang 29 tahun itu juga terbilang sangatlah minim Padahal Wanderlewis selalu diandalkan dalam patelaga Persib di awal musim ini bos Menurut pelatih Persib Bandung yaitu Robert René Albert Pemain tersebut tumpul karena di kehilangan sosok Gavre Kastilion sebagai tandemnya di lini depan Kastilion belum berada dalam kondisi kebugaran yang ideal Alhasil penyerang asal Belanda itu belum bisa tampil secara reguler bersama Persib Bandung bos Padahal laga tadi malam Persib Bandung sebenarnya sudah menurunkan duel tersebut Namun kedua pemain tersebut tidak menunjukkan performa terbaiknya Dan Robert Albert berharap Wanderlewis bisa segera menemukan bentuk permainan terbaiknya Agar bisa lebih efektif dalam mengkonversi peluang menjadi gol bos EJCL Endosel striker asal cat menjadi idola di kalangan supporter tanah air Khususnya bagi para fans-fans Persib Bandung Kehadiran EJCL Endosel yang pernah bermain untuk Persib Bandung Membawa kenangan manis di kalangan supporternya bos Boboto masih memuja sosok striker enerjik yang kerap membuat gol tersebut Kini EJCL Endosel bermain dengan bayang gara FC Namun kecintaannya terhadap Persib Bandung dan Boboto tidak luntur bos Terbukti EJCL Endosel belum lama-lama ini ngeposting videonya Sedang berada di stadion si Jalak Harupat Bandung Dan menyapa para fans-fans Persib Bandung bos Dan bahkan pada saat ini lagi rame fans-fans Persib Bandung Menginginkan EJCL Endosel kembali ke tim yang menjuluk meng Bandung tersebut Untuk menggantikan peran Wender Lewis yang dinilai performanya sangat buruk bos Jalak Harupat Bandung dan Boboto Terima kasih.